Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini Baik pemirsa mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat Sekitar 1.300 warga agam mengikuti vaksin COVID-19 di Aula Wibisono Polres Agam pada hari Senin 21 Juni 2021 Kapolres Agam AKBP Duinus Retiawan didampingi Kabak Humas AKP Nurdin menjelaskan Kegiatan tersebut merupakan program pemerintah dalam mendorong warga untuk bersedia di vaksin Dalam meningkatkan imunitas dalam tubuh dan sekaligus mematuhi peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 Tentang aturan vaksin bagi masyarakat Setidaknya program ini mendorong masyarakat lainnya ikut di vaksin Seiring sejalan dengan mematuhi aturan kewajiban vaksin dari pemerintah Katanya, selain itu pihaknya juga akan menjadikan program vaksinasi COVID-19 ini Sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Khusus yang akan mengurus tim dan SKCK Bagi warga yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 Untuk sementara ditangguhkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan Karena itu, dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan sebelumnya Supaya kelanjaran urusan yang diperlukan berlangsung dengan lancar Sesuai target memfasilitasi vaksin ini sebanyak-banyaknya Ada pun pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan selama 2 hari Yaitu Senin dan Selasa tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 Kegiatan vaksinasi gratis COVID-19 itu Di mana ini adalah satu program dari pusat Kemerintah bahwa kita menekan atau memperkihkan kegiatan vaksinasi yang ada di wilayah masyarakat Di Kabupaten Agam, terutama dalam vaksinasi ini hanya masih sedikit kompetisasinya Maka kita utamakan melaksanakan kegiatan vaksinasi ini secara kerentak Di wilayah Kabupaten Agam ini kita selanjutkan 2 hari Hari ini dan besok yang sudah terdata kurang lebih 1.300 Jadi ini juga menerimakan satu program Polri dalam pelaksanaan kegiatan 1 Juli 1 Juli nanti ada program kegiatan vaksinasi COVID-19 Untuk menekan masyarakat, kita Juli nanti kita siapkan Jadi makanya kita melaksanakan vaksinasi ini Di mana masyarakat apabila kegiatan pengurusan seperti kegiatan waksinasi pemerintah Setelah peraturan pemerintah 14-2001 itu ada jelas itu kan Apabila masyarakat yang sudah masuk di jatahnya vaksin Tidak harus masyarakat Vaksinasi dengan ketentuan Oke Ya seluruhnya kaget diagam Kurang lebih saya ngapal pastinya Tidak untuk menerima program kita saja Kalau kita hanya 1.300 Selanjutnya yang terdapat harus 1.300 Banyak taketnya? Kalau taket sebanyak-banyak ya Kalau taket sebanyak-banyak Kalau misalkan masyarakat kita sebanyak-banyak ya Tapi kita baru terdapatkan 1.300 Dari Kabupaten Agam Mursi D mengabarkan Pemirsa laporan tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumbat terkini Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa pada Berita Sumatera Barat berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda